Intro Wah berani juga ya dilakukan drop test berkali-kali Ini udah lima kalinya nih Walaupun gak langsung jatuh dari lantai atas Tapi bentulannya lumayan kuat Dan ini juga video dari tes ketahanan Prime 7 Yang punya tagline back resistance alias tahan pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada juga yang lides mobil nih bro Wow keren! Di demokan juga game dash yang terhubung langsung dengan hape Dimana hape di pegang di tangan artinya hape ini Yang ini juga tampaknya salah alias Sudah terpasar di hape langsung Jadi gak perlu download-download Lumayan bro buat olahraga di rumah Prime 7 punya layar berukuran 5 inch HD dengan proteksi Gorilla Glass Layarnya dibuat sedikit melengkung biar keliatan dan berasa mewahnya Di bawah layar tersedia tambah kapasitif yang sayangnya belum memiliki backlight Framenya udah terbuat dari metal nih Bagian sisi kiri ada sim tray untuk dual sim Sementara di sisi kanannya berbaris tombol power dan volume Bodi belakang hape dibuat bertekstur Biar keliatan keren dan juga jadi gak licin Bahan bodi belakangnya ini terbuat dari polikarbonat Kamera dan red flash dual warna dipasang di pojok kiri atas Sementara di pojok kiri bawah terdapat dua garis lubang speaker Di sisi bawah hape ada lubang mic dan konektor charger yang berjauhan Sementara di sisi atas ada lubang mic, pemancar infrared buat remote control dan juga konektor headset Buat aturan Prime 7 memakai UI Vero OS buatan anak negeri Dimana gak ada application driver Jadi aplikasinya digambang semua udah kayak iPhone Harga 2 jutaan tapi udah dapet fitur NFC Keren ya Kita cek about phone nya Disini terlihat RAM sudah 3GB dengan Android 32GB Dan masih menggunakan Android Marshmallow versi 6 Sekarang kita cek fitur kameranya Ada fungsi foto standar Ada fungsi landscape Ada rekam video Pengambilan gambar panorama Dan juga perekaman gambar slow motion Sekarang kita cek lagi ada fitur apa lagi ya Wah sayangnya gak ada fitur manual atau mode pro Tapi Prime 7 menyediakan 8 filter untuk bikin foto yang dramatis Nah ini semua merupakan hasil kamera Prime 7 Walaupun gak ada mode manual Kameranya memiliki fokus yang cepat Karena udah pakai PDAF Warna yang dihasilkan juga cukup tajam Dan cukup baik walaupun dalam kondisi pencahayaan kurang Untuk perekaman video Maksimal resolusi 720p Dan sepertinya belum dilengkapi fitur peredaman getar Tapi ini bisa diakalin Cek aja video kita yang lain Ada kok solusinya Oke terima kasih udah nonton Dan jangan lupa di subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax